General Assembly Resolution 60-251 mandated this council to, and I quote, address situations of violations of human rights. In the context of this fundamental mandate, the core group of 10 countries has proposed a short procedural decision calling for the council to debate the human rights situation in Xinjiang. Ya, AS meminta dugaan pelanggaran HAM kepada minoritas Ugyur di Xinjiang oleh rezim Cina dibahas dalam agenda PBB. Total ada 10 negara yang ajukan proposal ini. Langkah ini menindaklanjuti laporan sebelumnya yang rilis Agustus lalu. Isinya kurang lebih serupa. Ada dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Ugyur. Tapi, mosi yang dibawa AS ini gagal dapat kesepakatan. Dari 47 negara yang hadir, 17 mendukung, 19 menolak, dan 11 memilih Epstein. Yang menarik, Somalia jadi negara berpenduduk mayoritas muslim yang dukung resolusi itu. Sisanya, menolak. Kritik kerap dialamatkan kepada negara-negara Islam ketika bicara soal Ugyur. Mereka disebut tutup mata atas dugaan yang terjadi di sana. Kenapa negara-negara ini seolah bungkam? Oke, sebelum ke sana, kita bahas dulu soal Ugyur dan apa yang terjadi dengan mereka. Provinsi Xinjiang atau akrab disebut Turkestan Timur terletak di barat Laut Cina dan berbatasan dengan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Pakistan, dan Afganistan. Budaya, agama, dan bahasa masyarakat Xinjiang sangat berbeda dari kebanyakan provinsi di Cina. Ada lebih dari 50 etnis minoritas di Xinjiang, baik yang berasal dari Cina maupun Asia Tengah. Ini termasuk komunitas Ugyur yang punya garis keturunan bangsa Turk dan berbicara dalam bahasa Ugyur. Relasi Xinjiang dan Beijing sendiri mengalami pasang surut. Pada 1949, setelah Partai Komunis Cina memenangkan Perang Sipil, Beijing secara resmi mengklaim Xinjiang sebagai wilayahnya. Pemerintah memberikan status wilayah otonom bernama Daerah Otonomi Ugyur Xinjiang. Pemberian otonomi didasari faktor ekonomi mengingat Xinjiang menyimpan cadangan minyak dan mineral yang cukup besar. Gak lama usai pemberian status otonomi, Cina meluncurkan berbagai macam proyek pembangunan. Pada 1954, Cina mendirikan Xinjiang Production and Construction Corps untuk menggarap permukiman dan pertanian. Proyek ini berlangsung selama kurang lebih setengah abad. Pada awal 1990-an, zona ekonomi khusus diberlakukan di Xinjiang. Beijing mensubsidi petani kapas lokal dan merombak sistem perpajakannya. Masih dalam periode yang sama, pemerintah pusat menguncurkan modal untuk proyek-proyek infrastruktur. Masifnya pembangunan picu arus kedatangan pekerja migran ke Xinjiang, khususnya etnis Han, suku terbesar di Cina. Walhasil, populasi Han di Xinjiang meningkat secara dramatis. Dari yang semula hanya 6,7 persen atau 220 ribu orang pada 1949, melonjak jadi 40 persen atau 8,4 juta orang pada 2008. Dampak jangka panjang dari migrasi suku Han adalah gesekan sosial. Akses masyarakat ugiur ke air bersih dan tanah kian terbatas. Kesenjangan ekonomi meningkat akibat praktik perekrutan pekerja yang diskriminatif. Etnis Han makin kaya, sedangkan orang ugiur kian miskin di tanah leluhurnya sendiri. Gesekan di Xinjiang semakin diperburuk oleh kebijakan Beijing selama beberapa tahun belakangan. Beijing melarang masyarakat ugiur menjalankan puasa Ramadan atau mengenakan cadar. Pada 2009, etnis ugiur dan Han terlibat bentrokan setelah dua pekerja ugiur tewas di Guangdong. Akibat bentrokan ini, 197 orang tewas, lebih dari 1.600 orang terluka dan 718 orang ditahan. Peristiwa itu bikin China makin keras gebuk ugiur. Mereka sebut semua orang ugiur berpotensi jadi teroris dan separatis. Masalahnya, tangan besi Beijing seringkali menyasar warga sipil yang sama sekali tak bersalah. China bangun kem khusus untuk mendidik orang-orang ugiur. Perkiraannya ada 1 juta orang ugiur yang dikirim ke kem ini. Mereka ditahan, dipersekusi, hingga didoktrin agar tetap setia kepada partai komunis China. Dugaan pelanggaran HAM muncul, tapi China membantah keras. Beberapa dekade terakhir, pemimpin muslim dunia rajin adopsi moto solidaritas transnasional. Implementasinya terlihat di Palestina, Kashmir, hingga Rohingya. Ini gak kelihatan buat muslim di ugiur. China merupakan negara mitra dagang utama bagi banyak negara mayoritas muslim. Selama 20 tahun terakhir, China telah melampaui AS dalam urusan jual-beli dengan negara-negara muslim. Posisi China kian kokoh kalau mereka luncurkan jalur sutra versi baru. Ini kebijakan sambungkan kepentingan ekonomi dan pembangunan dari China ke banyak negara. Di sini letak masalahnya. Jalur sutra ini melewati dan melibatkan negara-negara muslim. Ada Indonesia, Pakistan, Iran, Malaysia, sampai Turki. Besaran duit yang China gelontorkan ke negara-negara itu dalam rangka sukseskan jalur sutra versi baru gak main-main. Pakistan misalnya dapat pinjaman 62 miliar USD untuk infrastruktur. Dengan Iran, China taruh investasi hampir 400 miliar USD. Di Turki, ada 3,6 miliar USD yang China tanam lewat pertukaran kredit. Jangan lupakan Arab Saudi yang mesra dengan China lewat kesepakatan investasi senilai 93 miliar USD. Bagaimana dengan Indonesia? Pada 2019, Presiden Jokowi menolak berkomentar tentang Ugyur. FYI aja nih, China adalah mitra dagang terbesar dan investor terbesar kedua Indonesia. Aliran modal dari China menguncur lewat berbagai proyek pembangunan seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Lobby-loby yang dilakukan China untuk menghindarkan pembahasan soal Ugyur masif dilakukan. Wujudnya bisa dari investasi dan pembangunan infrastruktur sampai jalinan diplomatik kepada negara-negara muslim dunia. China gak ingin kepentingannya di Xinjiang, tempat Ugyur, diusik dengan perkara HAM mengingat kawasan ini adalah jalur strategis yang menghubungkan China dengan mitra-mitra ekonomi di Asia Tengah dan Timur Tengah. Nah, dari sini terlihat jelas bukan kenapa banyak negara muslim seperti diam seribu bahasa? Terima kasih telah menonton!